Halo teman-teman, balik lagi di channel era komputer Di video kali ini, saya akan menjelaskan ya Text editor yang akan kita gunakan untuk belajar Kecerdasan buatan dan data sains Oke, pertama-tama Saya akan menggunakan Jupiter notebook ya Di video tutorial saya Kita akan lihat Tapi kalian bisa menggunakan Jupiter notebook, spider, picham, sublime text, text editor yang lain Tapi di sini saya akan menggunakan Jupiter notebook ya Kita akan lihat perbedaan Jupiter notebook dan spider Nah yang harus kalian tahu, Jupiter notebook itu digunakan sebagai pembelajaran Terus yang kedua, digunakan untuk proyek berskala kecil Nah ini yang saya bilang tadi, digunakan untuk pembelajaran gitu kan ya Terus, kalau Jupiter notebook itu dia menggunakan Google Chrome sebagai web browsernya Terus, kemungkinan bisa menggunakan Mozilla ya Oke, kalau spider, dia digunakan untuk proyek yang berskala besar Terus, spider ini memiliki browser sendiri Terus, terus selanjutnya Oke, saya akan menggunakan Jupiter notebook ya Cara menggunakan Jupiter notebook di Linux ya Kayak gini Kan sebelumnya saya sudah pernah bilang ya Kalau pembelajaran saya akan menggunakan Linux gitu Nah, ini cara membukanya Buat kalian yang belum menginstal Jupiter notebook Saya sarankan untuk melihat playlist saya ya Playlist saya Yang pertama itu penginstalan Anaconda ya Kita menggunakan Anaconda Dan di Anaconda itu ada banyak ya Kayak gini Kalau kita buka terminal Ini Apa Akan ada Base ini ya Base ini Ada karena kita akan menggunakan Anaconda gitu Jadi kalau Apa namanya Seharusnya kalau kalian mengikuti video saya sebelum ini Itu kalian Sudah Ada kayak gini Nah, kalau belum ada Kalian tuliskan aja Source Tanda itu ya Terus slash Titik Bus RC Lalu kalian enter Nah, sekarang Kalau kalian belum ada base Terus kalian tuliskan kode ini Maka sekarang sudah ada kode ini ya Kalau kalian sudah menginstal Anaconda ya Terus kalian tuliskan kode ini Maka akan terjadi seperti ini Nah, cara membuka Kayak gini ya Tuliskan aja Kalian close dulu ya Close Kalian buka lagi terminalnya Kalian tuliskan Anaconda Min Navigator Lalu enter Lalu enter Kalian enter Kalian tunggu sebentar ya Kalian tunggu sebentar Nah, ini Anacondanya Sudah Mulai Akan Membuka Menu tampilan Gui Anaconda Masih loading ya Nah Anaconda Sudah terbuka Teman-teman Nah, ini ada DL Ada IBM Whitestone Studio Cold Jupiter Lab Jupiter Notebook Kita akan menggunakan ini ya Cara ngebukanya Kalian bisa launch aja Klik launch ya Ada Ada banyak disini Ada Hiti Console Spider ya Ada Spider ya Yang saya jelaskan tadi Ada Veskot disini Tinggal launch Sudah terinstall disini Nah, ini ada Gluefish Orang 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 Tree Bicham Gitu Ada RS Studio Gitu Kita akan menggunakan Jupiter Notebook ya Kita klik launch Ya Ini Kita masih loading ya Masih loading Tunggu aja Sampai loadingnya selesai Nah Dia akan membuka Google Chrome ya Kayak gitu Nah Dia akan langsung Seperti ini Nah, ini Adalah Tampilan Folder kita ya File ya Kalau kalian menggunakan Windows Pasti sama ya Ini kan Ada di folder Home ya Kayak gini Di files Gini ya Coba kita lihat Folder Home ya Folder Home Directory Home ini Bukan di folder Home Sorry Directory Home ya Kalau kita di directory Home Ada Anaconda Android Android Studio Ada ini ya Ventoy Index.py Gitu Kita coba lihat Tadi ya Di Jupyter Notebooknya Menggunakan Google Chrome ini ya Kayak gini Anaconda Android Android Studio Ada gini ya Nah, sama kan ya Sama yang ada di Nah, ini ada Index.py Sama yang ada di Directory Home ini Jadi Setara default Kan saya Menginstall Anacondanya Di sini ya Saya install Di default Di home sini Makanya Dia langsung Berajar di sini Kalau kita Run gitu Kalian bisa Klik running Dari ini Oke Cukup segini dulu ya Pemberitahuan saya Cara membuka Jupyter Notebook Di video selanjutnya Kita akan langsung Noding ya Oke Sekian dulu Video saya kali ini Sekian Terima kasih Bye-bye